Trap, ini film yang rilis di tahun 2024, ditulis dan disutradarai oleh M. Night Shyamalan. Salah satu film yang lumayan menarik buat gue karena gue terhitung suka ya dengan film-film media. Dan gue akan ngebahas tanpa spoiler buat yang pengen nonton tapi belum ngeliat trailernya. Menurut gue jangan ngeliat trailernya ya. Soalnya kalau kalian udah nonton atau ngeliat trailernya tuh dan baca sinopsisnya, itu keliatan bedanya. Sedangkan dari sisi cerita tentang seorang ayah yang menemani anaknya ke sebuah konser, hanya saja konser tersebut merupakan sebuah jebakan untuk menangkap serial killer. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya dan sisanya gue gak mau spoiler. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue ini film yang terhitung fun mengajak gue untuk berpikir ya mengenai apa yang akan gue lakukan ketika berada dalam situasi atau posisi tersebut gitu. Mulai dari awal film sampai ke bagian akhir. Walaupun ada beberapa bagian yang ngebuat gue bertanya juga nih. Tapi balik lagi, menurut gue ya ini adalah film sebagai sebuah hiburan gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin, lebih ke nikmatin aja dari sisi cerita yang ditampilin di sini. Dan kita ngeliat dari sudut pandangnya Cooper, dia seorang yang sebenernya kita udah tau dari kalau yang udah nonton trailernya ya. Dia tuh mengajak anak perempuannya ke suatu konser yang populer banget untuk para remaja. Dari sana secara perlahan si Cooper ini tuh mulai sadar kalau kayaknya ada yang gak beres nih. Terutama dengan jumlah anggota kepolisian yang ada di sana. Dan perlahan dia tuh mulai tau kalau ternyata ini adalah sebuah jebakan untuk menangkap seseorang. Jadi sejalan dengan cerita kita mulai melihat apa sih yang terjadi selama di sana ya. Dan film ini dibawain dengan tempo yang menurut gue cukup pas. Tidak berasa lambat ataupun cepat. Terutama untuk bagian awal film ke bagian tengah ya. Itu menurut gue seru banget. Baru di sekitar pertengahan menuju akhir. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Dimana menurut gue ini menarik sih sekaligus. Ada beberapa bagian yang buat gue sendiri sih terasa seperti muter-muter ya. Walaupun tetap ada yang terjadi di sana. Tapi gue ngerasa kayak mereka tuh udah mulai agak bingung untuk mau dibawa kemanaan. Seidaknya itu ya gue rasa dari cerita di sini. Sedangkan untuk karakter semuanya oke. Gue suka dengan Josh Harnett. Meskipun dia sebagai karakter utama ya di sini. Tapi gue cukup peduli dengan dia. Ditambah relasi dia dengan anak perempuannya yang bernama Riley. Itu kelihatan fun banget. Beberapa kali tuh kita ditunjukin kalau dia tuh bapak yang baik. Dan tindakan-tindakan kayak gini ya. Itu yang ngebuat gue sebagai penonton tuh agak conflicted juga. Untuk Lady Raven sendiri dia tuh merupakan karakter popstar ya. Kadang tuh ada beberapa bagian dimana gue ngerasa kayak lagi nonton konser juga. Beberapa lagunya gue suka. Cuma sisanya gue nggak mau spoiler ya. Untuk sisi filmnya sendiri. Ini tuh cukup banyak close-up shot. Dimana para aktor tuh menatap ke kamera ya. Seolah-olah tuh lagi bicara dengan kita. Ini tuh jadi kayak nimbulin kesan kalau kita tuh lagi ada di sana juga. Dan kayak lagi diajak bicara juga. Selain itu ada permainan warna yang menurut gue oke. Terutama pas konser ya. Dimana si Cooper ini tuh dia menggunakan jaket kuning. Jadi rada pop-up sendiri ketika di tengah keramaian. Dan ini yang ngebuat gue sebagai penonton tuh lumayan mudah gitu. Untuk ngeliatnya. Soalnya tuh banyak banget orang yang ada di sana. Terus ada beberapa warna merah juga. Dimana menurut gue atau seinget gue ya itu identik dengan Anger. Dan dia tuh juga mencoba untuk menjaga agar semuanya tetap dalam control. Terus ini film yang rada ngingetin gue dengan game Hitman ya. Dan ada cameo juga dari M. Night Shyamalan disini. So, trap. Ini film yang cukup fun. Ini mengajak gue untuk berpikir ya mengenai tindakan yang akan gue ambil ketika lagi berada di sana. Nah, dari sisi ekspektasi menurut gue jangan terlalu tinggi sih untuk film ini. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.